Allahu Akbar Maka wajib kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya kita ini makhluk ciptaan Allah yang sempurna Sehingga ada hadis Rasulullah Yang kadang diriatkan untuk doa bercermin Tetapi sebetulnya tidak Allahumma kamah hasanta khalki fahassin khuluki Ya Allah kau yang telah membuat rupa sebagus ini Sesempurna ini Fahassin khuluki maka perbaikilah ahlakku Nah jaman insya Allah diramati Allah Tidak ada satu orang pun disini Kalau ngocok Ngocok ini kenapa? Bercermin ya Bercermin Bercermin seperti ini Itu akan mengutuk dirinya sendiri Tidak ada Misuh-misuh bahasa kita Ada mas Yang ngocok mesti ya Allah ganteng Astagfirullah Pelek tenang Tidak ada Pasti akan memuji ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita pasti akan memuji Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu Sudah betul-betul menempatkan Bagian tubuh kita itu sempurna Tifleng Mata dua, telinga dua Hidungnya menghadap ke bawah Bayangkan hidupnya itu Hidung menghadap ke atas Terus peripun model ini Sudah lengkap Maka barang siapa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas setiap lekuk tubuhnya Kita biasakan diri untuk mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Atas apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Jemaah Sebetulnya setiap Senin ketiga itu materinya adalah Sirah Nabawi Sirah Nabawiyah Kemarin kita masuk ke mukaddimah itu tentang Nabi dan Rasul Separuhnya tentang Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi tiga Yang pertama sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul Saat kelahiran masa kecil beliau Terus saat dakwah beliau awal Diam-diam di Mekah Lalu yang ketiga periode Saat dakwah beliau setelah hijrah ke Madinah Nah tetapi karena ini event khusus berkaitan dengan kegiatan Tadi pekan ketiga tahsin Quran Maka kita lanjutkan materi tentang bagaimana diri kita Supaya menjadi umatnya Rasulullah SAW Yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau Mungkin materi singkat ini nanti agak Saya akan mencontohkan secara detail Tadi sudah dibahas pada kajian sore di bawah Kita bahas ulang tentang kaedah kita mengucapkan basmalah Atas segala perilaku kita Nah ini contoh Datang satu air mineral Terus kula nyolokkan ini sedotan Bismillahirrohmanirrohim Moga yang ajang muncul Kula paringi contoh Setelah saya baca Bismillahirrohmanirrohim Ada yang teguk sekali Sebanyak tiga kali Ada yang sekali teguk menelannya tiga kali Walaupun sekedar itu saja Kita sudah mencoba mengikuti sunnah Rasulullah SAW Beda Orang anggubah semalam Dibuka Mungkinnya di cegluk-cegluk Glukuk-glukuk-glukuk-glukuk Ngelak Beda Itu baru Bismillah Kenapa kita harus perlu Bismillah disini Bapak Ibu Jawa Masyarakat Diperhatikan Apakah bisa Dengan tiba-tiba Mak petunduk Air mineral ini ada di meja saya Tidak Anton Mas Mas Munir Membawa air mineral kesini Kita belum mikir Siapa orang yang Lem Nyetoki Nutupi plastik Siapa yang bikin Plastik ini Siapa yang bikin Kerdusnya Siapa yang ngirim Sampai Masjid Fatimah Airnya ngambil Dimana Siapa yang nyuling Airnya Tenaga yang membawa Airnya Siapapun yang Membuat air ini Ada di Masjid Fatimah Terus kita mengucapkan Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Terus Ngunjuk Siapa tahu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kebarokan Kepada semua Makhluk yang Membuat air minum Ada di Sini Itu cuman Sekedar Ngunjuk Minum saja Belum yang lain Belum roti Bismillah lagi Balam roti Nera enak Di kuah Eh bahaya Kalau kita sudah mengambil Bagian kita Habiskanlah Karena semua Bagian itu Barukah dari Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kita Ma'am roti Guhdi icip Terus diguak Jangan Paksakan diri itu Jatah kita Itu Bismillahirrohmanirrohim Ingin melanjutkan Tentang Sunnah Kecil Yang sering Kita lewatkan Karena hanya faktor Kita kurang bisa Maksimum Mengerjakannya Ini bapak-bapak Banyak Ingin kami Ulas lagi Bagaimana Cara Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Membersihkan diri Beliau Tauharoh Istinjak Pipis Berah Sebelum kita Membahas Bagaimana Salat Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bapak-bapak Ingkang Tengpatu Rasaniku Tesea Sering Jumeneng Pipisnya Berdiri Gak apa-apa Yang penting Tidak terkena Najis Gitu kan Alasan kita Bahkan ada Alat yang dibuat Supaya Cipratan Pipis itu Tidak mengenai Kaki Padahal kita Sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yang paling Sederhana Dari Kepatuan kita Sama Rasulullah Itu Kalau Rasulullah Mengerjakan Sesuatu Kita tahu Itu Rasulullah Mengerjakan Dan kita Teliti Itu Soheh Betul-betul Bahkan Diperintahkan Rasulullah Tugas kita Cuma satu Samena Tanpa melihat Efek-efek Yang lainnya Oh Ternyata Kalau Pipisnya Jongkok Itu Anu Kesehatan Kita Terjaga Pas tua Besok Tidak ada Prostat Eh Prostat Bersih Itu efek Itu Manfaat Lain Selain kita Taat Sama Sunnah Rasulullah Yang penting Sekarang Rasulullah Begitu Kita Yang kita lakukan Adalah Mengikuti Apa yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Oke PR pertama Kita Dimanapun Kita berada Di tempat Semodern Apapun Oke Di hotel Berbintang Di mal-mal Sekarang mal-mal Solo aja Gak ada itu Paturasan Yang membuat Kita harus Bisa Jomkok Kita Maksimalkan Untuk Ber Bersih Istinjak Buang Air Kecil Sesuai Sunnah Rasulullah Yaitu Dengan Cara Jomkok Sedulang Terus Pipis Kita Kecuali Uzur Apa Kakinya Sakit Tidak Bisa Nekuk Dan lain Sebagainya Semuanya Ada Batasannya Kecuali Uzur Kalau Uzur Ya Sudah Tidak Masalah Nah Itu Baru Yang Istinjak Baru Pipis Terus Apalagi Banyak Sekali Ketika Kita Mengucapkan Basah Malah Mengingatkan Kita Semua Bahwasannya Sendi-sendi Bagian Dari Sendi kita Itu Perlu Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Mau makan Bismillahirrahmanirrahim Mau duduk Bismillahirrahmanirrahim Mau naik Mobil Buka Saja Bismillah Masang Pece Saja Bismillahirrahmanirrahim Apapun Yang sering Kita Lakukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Biasakan Untuk Mengucapkan Basmalah Sebelumnya Sudah Satu itu Clear Semuanya Permasalahan Kita Diberi Kemudahan Sama Allah Subhanahu Wata'ala Itu Bahwasannya Kita Meniatkan Diri Semuanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala HP HP juga Demikian Bismillahirrahmanirrahim Buka HP Padahal Buka HP Terus-menerus Tidak Berhenti Bapak Ibu Jamai InsyaAllah Diramati Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Yang kedua Bagaimana Cara Kita Memaksimumkan Untuk Bisa Mengikuti Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Jangan Sampai Diri Kita Menyepelekan Jadi Ada Sunnah Jangan Sampai Kita Menyepelekan Setiap Ada Kemudahan Itu Dicoba Untuk Eksekusi Setiap Ada Kesempatan Kita Coba Untuk Melaksanakan Contohnya Begini Kita Tidak Perlu Sampai Contoh Sunnah-sunnah Yang Besar Ketika Ada Kesempatan Untuk Melakukan Amal Kebaikan Ini Apa Namanya Tafsir Dari Amalan Niat Yang Sudah Diberikan Oleh Allah Jadi Ketika Allah Memberikan Kemurahan Kepada Kita Untuk Melakukan Sesuatu Tiba-tiba Tiba-tiba Ada Halangan Ada Sesuatu Yang Membuat Kita Menunda Maka Sebaiknya Kita Harus Tambahkan Niat Untuk Melakukan Amalan Tersebut Ini Contoh Seringkali Kami Sampaikan Kalau Kita Lewat Jalan Raya Enggak Usah Jalan Raya Masjid Fatima Pun Pas Di Masjid Fatima Kita Mau Sholat Mau Sholat Terus Di Tempat Daerah Sujud Kita Itu Ada Satu Kotoran Sobekan Kertas Atau Sobekan Bekas Air Mineral Yang Sering Kita Lakukan Apa Coba Damu Nyebul Meniup Wah Tangi Khabis Nihup Supaya Supaya Bersih Padahal Sunnah Apa Ambil Sekecil Apapun Yang Kelihatannya Itu Menurut Kita Kotoran Kalau Dicebul Kotoran Kotoran Ambil Dikantongi Terus Nanti Ketika Keluar Masjid Ada Tempat Sampang Kita Keluarkan Dimasukkan Ketempat Sampang Cubi Ini Ini Karpet Mesti Dijipuk Tapi Lebuk Ini Sekecil Itu Pun Kalau Kita Sudah Terbiasa Tahu Ternyata Ternyata Sekecil Itu Membuat Kita Masuk Kedalam Golongan Yang Mendapatkan Rohmat Utama Dari Allah Kenapa Keutamaan Rohmat Dari Allah Itu Ciri-cirinya Salah Satunya Diberikan Kepada Orang-orang Yang Unik Unik Terbatas Dan Jarang Orang Melakukan Seperti Kiamul Lain Yang Mulai Itu Unik Uang Mesti Radikal Radikal Tenanan Yang Orang Tenanan Ramukin Salat Salat Subuh Yang Tengik Tapi Apakah Sebagian Besar Dari Kita Ketika Mendengar Adhan Subuh Alhamdulillah Langsung Semangat Jepuk Semangat Jalannya Ke masjid Sambil Lojak Lojak Ya Saya Berangkat Ke masjid Tidak Ya Allah Gitu Mau bahas Yang kecil Kalau yang Kecil Kecil Itu saja Sudah Kita Masukkan Dalam Sanubari Kita Meniatkan Amal Kebaikan Terus Dieksekusi Insya Allah Yang besar Besar Akan Ikut Contoh Lagi Melihat Sampah Di Jalan Kita Cuma Ngerasa Selemah Lemah Iman Ketika Melihat Kemungkaran Apa Batin Tok Ya Alhamdulillah Saya tidak termasuk Demikian Ya itu Selemah-lemahnya Iman Padahal Rasulullah Kalau kita bisa Merubah dengan Tangan Rubah Ya sudah Kalau ketemu Sampah Guru Guru Ngerasani Motor Gede Buang Sampah Sembarang Ya podo Makan Saya menjadi Bagian dari Selemah-lemahnya Iman Kalau Pingin Seperti Umatnya Rasulullah Parkir Suprani Parkir Terus Terus Cari Batal yang Dibuang Tadi Setelah Cari Cari Tempat Sampah Terus Eksekusi Itu baru Umatnya Rasulullah Sallallahu Sallam Kecil Kecil Tapi banyak Yang melakukan Darang Bagaimana Rahmat Utama Allah Datang Ke kita Kalau Yang kecil-kecil Itu Kita Masih Alah Sekarang Padahal Malaika Diturunkan Allah Ngabulkan Doa kita Saat itu Bapak Ibu Dolan Safar Kemana-mana Setiap Safar Jauh Niatkan Pahala Jariah Dan Sodaqah Ada Dalam Diri Kita Nopone Ibu-ibu Rukuh-ruku Yang kita Teseh Bagus Dibawa Setiap Safar Niatnya Sholat Ke masjid Masjidnya Rukuh Kuning-kuning Diambil Diganti Rukuh Kita Yang baru Masya Allah Ini Gelem Niat Kalau Safar Perjalanan Jauh Tidak Wipol Sikat Kapur Barus Setiap Kita Mampir Sholat Kan Intinya Jama 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 Apa Kasar Kasar Tak Akhir Mampir Mejid Tinggalkanlah Sesuatu Yang Membuat Nama Kita Dicadat Di Lahu Tinggalkanlah Sesuatu Yang Membuat Nama Kita Diingat Ingat Oleh Malaikat Nya Allah Inilah Sekecil Ini Bermanfaat Langsung Tempat Tempat Masa Keren Banget Tapi Itu Hal Yang Sangat Mungkin Jarang Terjadi Dimulai Dari Itu Saja Dulu Sekecil Sampah Di Jalan Kita Mau Eksekusi Saudakoh Kadang Kalian Eksekusi Saudakoh Itu Tertunda Karena Setiap Niat Baik Kita Sama Allah Allah Kalau Cinta Sama Kita Itu Langsung Diuji Diuji Dengan Kebaikan Baru Mau Jalan Terus Lihat Bapak Bapak Naik Becak Kalau Sakit Banyak Kandungan Kalau Nyupir Bukan Saya Ketau Mungkin Jantai Bapak Lagi Ditudut Bang Ijo Itu Ujian Oras Itu Saya Ketau Kalau Sebagai Umat Rasulullah Bagaimana Ini Sudah Kami Sampaikan Sering Ya Puter Dalam Aku Puter Lagi Perapatan Bilang Kiri Muter Lagi Ketemu Bang Jo Yang Sama Tapi Pun Melipir Kiwo Kenapa Saya Saya Ingin Mengeksekusi Niat Sodakoh Saya Yang 50.000 Tadi Kalau Di Uji Allah Kita Langsung 12 Ya Wess Kapan Kapan Kesempatan Ya Sudah Hilang Hilang Allah Sering Menguji Kita Dengan Hal Demikian Merasakan Bapak Sering Sekali Terutama Bangun Tidur Sepertika Malam Kebelet Pipis Itu Wah Kesempatan Ya Tapi Gor Pipis Terus Balik Tidur Melik Sebetulnya Kita Diberi Kemurahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Kecintaan Allah Kepada Kita Itu Banyak Cuman Kita Belum Berani Eksekusi Niat Kita Kasih Contoh Lagi Tentang Basmala Ini Banyak Pemuda 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 Nom Nom Banyak Yang Belum Nikah Ini Insya Allah Ketika Ketika Ada Hadiah Dari Allah Bagi Pemuda Yang Bisa Sholat Berjamaah Di Masjid Saat Sholat Subuh Berjamaah Di Masjid Berturut Sampai Empat Tuluh Kali Berturut Dihadiah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bida Dari Surga Yang Cantiknya Lebih Cantik Daripada Wanita Tercantik Di Dunia Empat Puluh Kali Lebih Cantik Mengitung Bitaran Ini Wom Ayu Neng Dunya Seng Paling Ayu Pengke Peng Petang Pulu Dikasihkan Ke Siapa Pemuda Yang Mau Mengorbankan Waktunya Lillah Untuk Sholat Subuh Berjamaah Ikut Takbir Jadi Imam Takbir Allahu Akbar Kita Sudah Di Belakang Imam Siap Hadih Apa Ya Allah Bida Jari Cantiknya 40 kali Tapi Sayangnya Muspro Karena Tampak Coba Pengajian Hadianya Umroh Ke Kenapa Umroh 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 Sepeda Santai Hadianya Rumah Tidak 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 Kenapa Hadianya Tampak Lari Murat Tau Lari Melu Lari Tidak Tidak Hadiai Mobil Kita Tidak Punya Kemauan Apa Akan Berusaha Mengejar Kenapa Karena Wujud Hadianya Tampak Kita Lihat Anak Anak Kecil Mungkin Yang Sampai Sekarang Ada Di Dalam Diri Kita Anak Anak Siapa Yang Hafal Surah Al-Mahun Meneng Kabe Diam Padahal Ada Yang Ayo Anak Anak Tunjukkan Siapa Yang Hafal Surah Al-Mahun Meneng Kabe Barang Ditutuk Ayo Singapah Surah Al-Mahun Padahal Ramal Kenapa Hadiahnya Wujud Fitrahnya Manusia Demikian Bapak Ibu Yang Sallati Rahmat Allah Bayangkan Ketika Hadiah Allah Itu Wujud Masjid Fatim Maha Ibn Subuh Kokba Badan Sempuk Sempuk Kenapa Bayangkan Tapi Allah Membedakan Mana Orang Yang Bertakwa Yang Ada Di Jalannya Dan Mana Orang Yang Sesat Itu Adalah Janji Allah Dipercayai Atau Tidak Masuk Di Arkan Iman Apakah Betul Betul Kita Iman Kepada Yang Baib Salah Satunya Janji Allah Bagi Orang Yang Bertakwa Masih Ada Lanjutannya Banyak Semua Semua Janji Allah Itu Wujud Tapi Hanya Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Terus Kadangkala Kita Berusaha Mewujudkan Bismillah Itu Tadi Dengan Keyakinan Yakin Bismillah Aku Sudah Kau Saya Ketew Kondoni Mas Iqbal Sudah Kau Dilipat Gandakan Allah Sepuluh Kali Lipat Dintai Sesasi Orang Tengkau Rongsasi Orang Tengkau Alah Kau Sakus Katanya Dilipat Gandakan Beda Beda Ketika Lilah Kita Karena Allah Atau Dengan Pengharapan Supaya Allah Mewujudkan Harapan Kita Beda Seperti Layaknya Kita Dekat Sama Allah Tadkalah Urusan Dunia Saja Kita Bisa Menikmati Sholat Itu Karena Tiga Hal Yang Pertama Karena Nuansa Atau Suasananya Yang Kedua Karena Karena Kita Bisa Mengharap Sama Allah Urusan Dunia Kita Yang Ketiga Karena Paham Kita Butuh Sholat Kita Bagian Yang Mana Yang Pertama Karena Suasana Itu Gimana Seperti Imam Ustadz Tidak 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 Bismillah Alhamdulillah Langsung Tersentuh Itu Karena Suasana Lagi Pisan Sholat Fatimah Imam Suara Kronyuh Pas Utang Nangis Nangis Itu Karena Suasana Menikmati Sholat Karena Suasana Yang Kedua Menikmati Sholat Karena Kita Butuh Sama Allah Beda ya Dengan yang ketiga Butuh Sama Seperti apa Kita Besok Mau Bangun rumah Ditek Kurang Wah Sholat Tahajud Ya Allah Ya Allah Mudahkan Ya Allah Rumah saya Besok Untuk Tafil Al-Quran Ini namanya Tetap Butuh Urusan Dunia Atau Ayahnya Sakit Anaknya Sakit Masya Allah Sholatnya Husuk Doanya Tenang Ya Allah Ya Allah Berikanlah Kesembuhan Kepada Ibu saya Ayah saya Karena Kita Butuh Yang ketiga Nekmat Sholat Karena Kita Paham Ternyata Kita butuh Allah S.W.T Ciri-ciri Orang Sholat Yang ketiga Itu Nek Sholat Mudeng Yang Dilafalkan Kalau tidak Berarti kita Mungkin Masih yang Satu Dan Dua Menikmati Sholat Karena Nikmat Sholatnya Neneng banget Suasananya Kebutuhan Kita Doa Yang kita Panjakan Sama Allah Yang kita Pahami Saja Tetapi Yang ketiga Ketika Sholat Minimal Beliau Paham Apa Yang Dilafalkan Saat Sholat Jadi Kulah Kulah Cepi Perkata Harus Dijawab Yang keras Semangat Langsung Diartikan Langsung Siap Allahu Akbar Ulangi Kurang keras Allahu Akbar Sami Allahu Liman Hamidah Maud Deling Ya Masya Allah Kita Akan Merasakan Nikmat Sholat Atau Kita Merasakan Nikmat Minta Sama Allah Ketika Paham Yang kita Minta Setelah Badah Sholat Kita Doa Sama Allah Doanya Bahasa Indonesia Ya Allah Ya Rabbi Ampunilah Ya Allah Banyak dosa Hari ini Masya Allah Ya Allah Tolong Berikanlah Kemudian Kepadaku Ya Allah Untuk Menyelesaikan Hutang-hutangku Ya Allah Kita bisa Bisa menikmati Kenapa Karena kita Paham Yang kita Panjatkan Sama Allah Yang kita Minta Sama Allah Paham Doa Doa Yang kita Sampaikan Saat Sholat Itu Permintaan Kita Sama Allah Bukan Allahumma Inni A'udhubika Min Azabi Jahannam Sang Angkartanan Danger banget Doaan itu Wa Min Azabi Qabri Dan Azab Kubur Doa itu Abu Hurairah Kalau Baca Doa itu Tahyatnya Rantek Rantek Kenapa Karena Deg-Degan Ketika Yang dilantunkan Doa Supaya Dibebaskan Dari Siksaan Jahannam Dan Siksa Kubur Awai Seorang Mudung Assalamualaikum Waalaikumsalam Nikmat Coba Kalau kita Paham Ya Allah Ya Rabbi Allahumma Ba'id Baini Wa Baina Khotoyaya Kama Ba'atta Bainal Masyriki Wal Maghrib Ya Allah Jauhkanlah Dosa-dosa aku Seperti kau Menjauhkan Arah timur Dan Barat Jadi ketika Kita Solat itu Seharusnya Demikian Allahu Akbar Allahumma Ba'id Mulutnya Melafalkan Hatinya Menerjemahkan Kita bukan Orang Arab Orang Arab Saat metum-metumnya Bahasa Arab Ngomong Ngomong Kita harus berusaha Untuk menikmati Solat Minimal Apa yang kita Lafalkan Dalam solat Itu kita Maknai Ada dalam hati kita Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Segala puji Mesti solatnya Orang merungsu Orang cepat Dan tidak boleh Di batin Yang batin Itu cuma Terjemahnya Lafalnya Tetap Diucapkan Solat Yang khusuk Itu bukan Solat yang Meremelek Oh Allah Ya Setelah itu Ya Bandeng Goreng Kunci Telenovela Balbalan Batminton Wah keluar Jadi ada dua otak Yang kita pakai Yang pertama Otak untuk Melafalkan Ini sunnah Rasulullah Rasulullah itu Baik Jahar maupun Sir itu Lafal semua Ketika solat Yang suaranya Keras Didengar jamaah Lafal Komat kamit Ketika Solat sendiri Solatnya Apakah beliau Batin Cupi Bapak Bapak Solatin Batin Mesti cepat Banget Amin Cepat Tapi kalau Dilafalkan Yang namanya Sir Diem Itu artinya Dilafalkan Tetapi Tidak Mengganggu Sebelah Kanan Dan kiri Ketika kita Melafalkan Bacaan Solat Ya tetap Alhamdulillah MashaAllah Menikmati Jadi kalau Mau belajar Solat khusus Itu bukan Bagaimana Cara membuat Solat kita Itu tidak Sadar Solat khusus Mengutamakan Merming Wangel Tenan Sholat subuh Mending Tahriyah Serampung Padahal Yang namanya Solat khusus Itu Ciri-ciri Yang pertama Selain Menyempurnakan Wudhu Yang kedua Memahami Apa yang Dibaca Jadi saat Solat itu Komat kamit Termasuk Kategori Sunnah Jadi kalau Solat Solat Lair Di rumah Solat Duhah Solat Solat Yang kita Lakukan Sendiri Itu Usahakan Bacaan Bacaannya Yang kita Hafalkan Maknanya Ya Terikul Itu Hafalkan Al-Fakafik Dan artinya Supaya kita Menikmati Solat Seperti yang Dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W Loh Ali ibn Abi Talib Loh Saat Solat Bisa dilepas Busur Panahnya Katanya Dia merasakan Apa Spesial Momen Apakah Ali ibn Abi Talib Setiap Solat Demikian Tidak Itu Karena Ali ibn Abi Talib R.A.W Ketika selesai perang Mau dicabut Anak panahnya Oleh sahabat beliau Ditunggu dulu Sebentar Nanti Ketika saya Solat Cabutlah Jadi Ali minta Sama Allah Sama Rasulullah Ya Allah Jadikanlah Ini sebagai Nikmat Syukur Kepadamu Jadi pas Solat Itu dicabut Anak panahnya Tidak Kerasa Bibar Solat Lagi Kerasa Itu Spesial Momen Acara khusus Ali ibn Abi Talib R.A.W Bukan setiap Solatnya Tidak sadar Terus seperti Tarikah Nasebantiyah Solatnya Katanya Bisa Sampai ke Mekal Setiap Setiap Solatnya Beliau Di depan Kabut Ya solat Di Kiblat Tempat Sujud Kita Pengen Khusus Menghadap Tempat Sujud Tegap Menghadap Kiblat Bismillah Lillahi Niatkan Niatkan Kepada Allah S.W.T Lafalkan Berusaha Untuk Memaknai Apa yang Kita Panjatkan Kepada Allah S.W.T Rasulullah Nanti Kepada Sahabat Ketika Ada Ular Yang lewat Di depan Kamu Saat Sholat Bunuh Cubi Sholatnya Sadar Berarti Sadar Melaik 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 Yang lewat Kita Sudah Seperti Itu Nyamuk Lewat Dengoket Dengok Kita Kukur Kukur Senikmat Sholat Kita Sadar Dulu Yang pertama Sadar Contoh Lagi Ketika Rasulullah Terlambat Mengimami Sholat Bilal Ben Robah Terus Wah Ini Sudah Iqomah Yang Maju Abu Bakar Sinti Roti Lola Bon Tapi Ketika Rasulullah Mendekati Tempat Sholat Jamaah Rasulullah Bingung Wajahnya Ini Yakin Rasulullah Datang Ini Yakin Rasulullah Bihin Abu Bakar Bihin Apa yang terjadi Rasulullah Ngasih Isyarat Sholat Jamaah Tetap Lanjutkan Pertanyaannya Poro Sahabat Yang Sebagian Disitu Ashabi Kunal Awalun Dijamin Surga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sholat Pun Sadar Sadar Kalau Rasulullah Berjalan Mendekati Jamaah Wah Kok Boleh Sholat Khusus Yang Yang Bagaimana Tugas Makmum Membetulkan Ketika Imam Alhamdulillah Yurrah Bila Alamin Ihti Nasirah Belakangnya Bilang Apa Subha Makmumnya Sadar Sadar Jadi Sholat Khusus Sadar Sehingga Dimaksud Ikhsan Yang Sebenarnya Itu Kita Tidak Akan Pernah Mampu Ikhsan Bahasanya Kita Bisa Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Sungguh Beribadah Lillah Itu Tidak Akan Mampu Karena Kita Tidak Mampu Maka Ikhsan Kita Adalah Yakin Bahasanya Allah Itu Senantiasa Melihat Apa Yang Kita Lakukan Terutama Saat Beribadah Ikhsan Kita Sama Allah Bismillahirrahmanirrahim Jamah Ya Ini menjadi PR kita Bersama Apakah Sholat Kita Sudah Demikian Ya Mau Sholat Itu Saja Sempurnakan Hudu Siap Siap Bahasanya Sholat Menyenangkan Jangan Sampai Mau Datang Ketempat Sholat Seperti Dipaksa Sya Allah Nanti-nanti Yawis Maghrib Lagi Dilin Maghrib Itu Berarti Ada Ada Ciri-ciri Orang Yang Lalai Dalam Sholat Surah Apa Itu Yang Menyebutkan Lalai Rugilah Orang-orang Yang Melakukan Sholat Al Ma'un Pas Nisa Rugilah Orang-orang Yang Sholat Yang Siapa Yang Lalai Dalam Sholat Ingat Di garis Bawahi Lalai Dalam Sholat Bukan Yang Meninggalkan Sholat Kalau Yang Meninggalkan Sholat Itu Ingkar Sudah Kukur Sama Allah Yang Lalai Dalam Sholat Ciri-ciri Yang Paling Kecil Adalah Kita Dermimil Ketika Dipanggil Allah Tiba-tiba Nyeletuk Ya Allah Ngerti-ngerti Itu Termasuk Lalai Atau Ketika Dipanggil Allah Kita Asami Nah Itu Lalai Jangan Apakah Nggak Gua Asami Atau Lalai Berikutnya Mendahulukan Sesuatu Yang Diluar Kewajiban Kita Kosek Kosek Santai Sholat Ngasar Ketuk Nah Itu Lalai Atau Yang Ketika Mau Melaksanakan Sholat Nyepelek Allah S.W.T Jadi Wismeh Sholat Ngobrol Santai Bukan Yang Meninggalkan Sholat Nah Itu Sudah Beda Lagi Alhamdulillah Setiap Senin Ketiga Di Masjid Raya Fatimah Akan Ada Buka Bersama Sunnah Senin Maka Jemaah Yang Longgar Bisa Hadir Di Masjid Raya Fatimah Terus Dilanjutkan Kajian Bada Maghrib Bersama Di Lantai Dua Semoga Kita Semua Digolongkan Allah S.W.T Menjadi Bagian Golongan Orang-orang Yang Bertakwa Dimudahkan Urusan Dunianya Dimudahkan Urusan Akhiratnya Dan Disempurnakan Allah S.W.T Dalam Keadaan Yang Paling Sempurna Ketika Allah Memanggil Kita Di Dunia Ini Dengan Kelar Khusnul Hatimah Amin Ya Rabbil Alamin Allah Allah Mughfirl Muslimin Al-Muslimat Al-Mu'min Al-Mu'min Al-Ahya Minhum Al-Ahwat Inna Kazami Unqari Un Mujibu Da'wat Ya Qadiy Al-Hajat Allah Mughfirlana Walik Akhwarina Al-Ladina Sabakuna Bil-Iman Walat Ajal Fikulubina Ghilman Lathina Aman Rabbana Inna Karuf Rahim Rabbana Adina Bit Dunia Hasana Wabil Akhirat Hasana Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahum Marham Nabi Al-Quran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh